Kisah Inspiratif Daring Ceria Inspirasi Guru Indonesia Dengan judul BDR Tanpa Gawai Bisakah? Karya Ibu Rini Budiati NPD Waktu sudah menunjukkan pukul 8.00 Wita Untuk kesekian kalinya Abdul belum muncul di Google Meet Perwalian Setiap hari kerja pada pukul 7.30 sampai dengan 08.00 Aku harus melakukan bimbingan kepada anak waliku Satu persatu aku cek kesiapan belajar mereka Lalu berdoa bersama Dan setelah itu kami berbicara banyak hal Mulai dari agenda yang akan dilaksanakan Sampai dengan evaluasi kegiatan hari sebelumnya Tak jarang aku bercerita beberapa kisah inspiratif Yang bisa memotivasi mereka Aku kembali mengecek grup WA Dan berharap ada kabar dari grup siswa maupun grup orang tua Tentang Abdul Grup masih sepi Hanya ada postingan terakhirku pagi tadi Yang mengingatkan jadwal pelajaran hari ini Aku kemudian mengecek siapa saja yang telah membaca pesanku Semua anggota grup sudah membacanya Kecuali Abdul Namun kali ini ada sedikit titik kerang Karena di grup ada orang tua Bu Winda atau Ibu Abdul sudah membaca pesan tersebut Yes, akhirnya HPku HP Bu Winda aktif juga Ucapku dalam hati Aku sangat bersemangat untuk mengecek pesan pribadiku kepada Bu Winda Hah? Belum terbaca juga Lirikku sedikit kecewa ketika melihat tanda centang yang belum berubah warna Walaupun kali ini jumlah centangnya sudah menjadi dua yang menandakan pesanku telah sampai padanya Seperti hari-hari sebelumnya Aku coba melakukan panggilan telepon Aku berharap kali ini Bu Winda mau menjawab teleponku Untunglah Pagi ini aku tidak memiliki jadwal mengajar IPA di kelas lain Sehingga aku bisa lebih fokus mencari informasi tentang Abdul Beberapa kali aku melakukan panggilan Namun hasilnya nol Sebenarnya hari ini telah memasuki pekan kedua Pembelajaran di awal tahun ajaran Namun nama Abdul hanya ada di redetan daftar nama siswa baru kelas 7 Yang aku terima dari tata usaha Abdul belum pernah muncul baik secara asingkon maupun asingkon Bahkan pada Google Classroom hanya Abdul yang belum pernah bergabung di semua mata pelajar Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi guru SD nya Abdul Kebetulan aku telah mengetahui bahwa Abdul berasal dari SD yang berada di bawah yayasan yang sama dengan tempatku mengajar Aku mendapat info dari guru SD bahwa Abdul termasuk anak berkebutuhan khusus Walau tidak parah namun dia termasuk kategori slow learner Perlu perhatian dan bimbingan khusus padanya baik untuk urusan akademik maupun non-akademik Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Ternyata Abdul merupakan anak pedagang di Pasar Butung Pasar Butung merupakan pasar grosir pakaian terbesar di kota Makassar Akibat pandemi pasar itu kini sedikit sepi Hal ini menyebabkan SPP Abdul di SD menunggak selama 4 bulan Orang tua Abdul sebenarnya tidak mampu membiayai pendidikan Abdul ke SPP tempat mengajarku sekarang Namun karena orang tua menganggap bahwa di yayasan inilah Abdul bisa mendapat perhatian khusus Maka disinilah Argus berada sekarang Tentunya dengan beberapa perjanjian hitam di atas putih antara Bu Winda dan pihak sekolah Setelah mendapat informasi dari guru dan tata usaha di SD Aku kembali mengecek WA-ku pada Bu Winda Mataku sedikit berbinar Bu Winda sedang mengetik sesuatu Beberapa detik kemudian Abdul sehat Bu Guru Mohon maaf baru balas WA karena saya sibuk dibutun Ibu bisa menelpon saya malam ini Insya Allah Demikian balasan WA dari Bu Winda Yang membuat garis bibirku bergerak melengkung ke atas Hatiku sungguh berbunga-bunga Bagaikan seorang yang baru saja mendapat kalimat ungkapan cinta Aku tidak sabar menunggu malam tiba Sehingga akhirnya Halo Assalamualaikum Sapa ku begitu telpon ku diangkat Waalaikumsalam Bu Guru Jawab Bu Winda Maaf ini Bu ganggu malam-malam Abdul ada Bu Saya ingin bicara Soalnya sudah lebih dari seminggu Saya hubungi nomor HPnya tidak aktif Tuturku Oh iya Kebetulan HP Abdul rusak Dan saya belum sempat belikan yang baru Boleh Bu Ini Bu Boleh Ini saya kasihkan HP ke Abdul ya Bu Guru Jawab Bu Winda Aku yakin Bu Winda saat itu sudah menyerahkan gawainya pada Abdul Halo Ya Bu Ada yang bisa saya bantu Tutur Abdul Aku tertawa kecil mendengar kalimat Abdul Harusnya Kata-kata itu keluar dariku Dia kan yang memiliki masalah dan butuh bantuan Dan aku siap bantu Enggak Ibu hanya mau tahu Kenapa Abdul tidak pernah ikut Meet Di Google Classroom juga Ibu lihat Abdul belum pernah bergabung Ya kan Tanyaku Apa itu Meet Apa itu KC Bu Abdul bertanya balik Itu Itu aplikasi yang kita pakai selama belajar dari rumah Nah Meet itu untuk tata buka virtual Kalau KC itu Google Classroom Seperti tempat untuk menyimpan materi dari bu guru Dan tempat mengumpulkan tugas Apa itu tatap muka virtual Bu Aduh Aduh Aku seketika menempuk jidat Hmm Hmm Oh itu seperti video call nak Tapi Banyakan gitu Jawab Bu Oh Seperti zoom Cuma denger-dengar saja Tapi saya tidak paham Lagipula Saya dengernya di toko Sambil bantu mama menjual Jelas Abdul Akhirnya Bu Winda menyambung obrolan Dan menceritakan Bahwa memang benar Setiap harinya Abdul Harus membantu ibunya di toko Hal itu dilakukan Karena keadaan keuangan mereka Yang tidak memungkinkan Untuk menggaji karyawan Aku menyarankan Abdul Untuk datang ke rumahku Agar bisa diajari secara langsung Cara bergabung di Meet dan GJ Dan sekaligus untuk aktivitas akun sekolah Keesokan harinya Pagi-pagi sekali sudah datang Aku bahkan belum mempersiapkan Putraku yang masuk Masih SD Untuk belajar online Bersama gurunya Si bontot bahkan belum mandi Belum lagi Beberapa Urusan pekerjaan rumah tangga Yang harus aku selesaikan Pagi itu Sebelum masuk mengajar pukul 11 Aku tidak boleh mengeluh Dan aku harus komitmen dengan janji Lagipula Aku tidak ingin mematahkan semangat Abdul Sehingga aku putuskan Untuk tetap mengajari Abdul Untungnya Si Sulung tidak ada jabal kuliah online hari ini Dan dia bisa handle beberapa pekerjaanku Akun sekolah Abdul sudah aktif Dan dia sudah join di Google Classroom semua mata pelajaran Melalui HP ku Abdul bisa melihat postingan tugas dari guru mata pelajaran Kamu mau mengerjakan tugas yang mana dulu Nanti ibu ajarkan kamu cara untuk umur tugasnya Aku menawarkan pilihan Pelajaran olahraga saja Bu Karena hanya pelajar itu Yang tidak banyak berpikir Jawab Abdul sekenanya Oke Kalau gitu kamu baca dulu petunjuknya ya Perintahku sambil menunjukkan Google Classroom PGOK kepada Abdul Di situ tertulis Bahwa murid-murid harus melakukan gerakan Skot jam dan direkam Lalu videonya dikirim ke Google Classroom Abdul akhirnya melakukan gerakan tersebut Dan aku merekamnya Tiga orang anakku diam-diam mengintip ke ruang tamu Mereka cekikian melihat Abdul melakukan skot jam dengan tetap menerapkan progres Yaitu menggunakan masker Tentu saja Abdul yang bertubuh gemu itu menjadi semakin sulit bernafas Ekspresi Abdul langsung berubah ketika menyadari bahwa dirinya diperhatikan Dia sepertinya merasa tidak nyaman Aku segera berujang Udah kamu gak usah pikir kelakuan anaknya ibu Mereka cuma dapet saja Iya bu tidak apa-apa Tapi kalau boleh saya ingin pamit dulu Karena mama sudah menunggu saya di toko Jawab Abdul Ya sudah kalau gitu Tapi kamu harus ingat ya Cara-cara yang ibu ajarkan tadi Kemudian kalau ada masalah atau tidak mengerti Kamu harus bertanya Kamu sementara bisa gunakan HP ibu Untuk komunikasi dengan bukuru tuturku Abdul akhirnya pamit dan aku memesankan ojek online untuknya Keesokan harinya Abdul sudah hadir di meet perwalian Benikian juga di mata pelajaran Dia selalu hadir on time Namun sayangnya Dia tidak memberikan respon sama sekali pada siapapun yang mengajar Kamera dan mikrofon tidak pernah aktif Juga tidak pernah mengetik sesuatu di kolom chat Hal ini terjadi pula pada hari-hari berikutnya Sampai seluruh guru yang mengajar mempertanyakan kehadiran aku Jangan-jangan Hanya akunya saja yang hadir Tapi orangnya enak-enakan tidur Hahaha Demikian celotehan beberapa guru Maka pelajaran pada guru-guru Siapa ini wali kelasnya Harus diberi motivasi sedikit ini anak agar tidak males Seseorang lainnya menimpali Dek Tiba-tiba ada sedikit rasa sakit di hatiku Tapi sudah lah Aku memang belum menjelaskan masalah Abdul pada mereka Mereka juga tidak tahu Kalau Abdul bukan seorang yang malas Justru dia seorang bekerja keras Aku yakin Abdul Hanya setor akum di meet Karena dia masih menggunakan HP ibunya Dan dia sibuk di toko Segera aku menghubungi Pak Fajar guru BK Sejauh ini Hanya dia dan wakasnya kesesuaan Yang sudah mengetahui masalah Abdul Assalamualaikum Pak Fajar Apa Bapak sudah membaca keluhan guru-guru di grup tentang Abdul? Bagaimana ya kira-kira solusinya? Send pesan terkirim Beberapa menit kemudian Waalaikumsalam Burin Untuk masalah Abdul Nanti akan kita agendakan rapat dengan seluruh guru mata pelajaran Namun Kita harus memiliki data lebih lengkap lagi Juga melakukan sedikit treatment Bagaimana kalau kita kunjungan rumah? Usul Pak Fajar masih melalui chat pribadi Boleh Pak Kita tentukan saja waktunya Aku menyetujui usulan Pak Fajar Hari yang dinantikan pun tiga Tiba Aku dan Pak Fajar janjian bertemu di rumah Abdul Setelah sebelumnya mengkonfirmasi keberadaan Abdul dengan menelpon Buat Bu Winda Tidak lama menunggu di pekalangan rumah Abdul Pak Fajar pun muncul Kami lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam Terdengar langkah kaki menuju pintu dan suara balasan salam pun terucap dari dalam Silahkan masuk Bu Pak tutur seorang ibu parubaya dengan sopang Setelah mengucapkan terima kasih kami pun masuk dan duduk di ruang tamu Demikian juga dengan Bu Winda yang kini telah duduk berhadapan dengan kami Kami Lalu melakukan perbincangan ringan dengan memperkenalkan diri Maklumlah semua ini selama ini kami hanya berjumpa secara virtual Beberapa menit kemudian Abdul muncul di ruang tamu Dengan membawakan tiga gelas minuman dan sebuah toples berisi kuih Silahkan dicicipi Pak Bu tutur Abdul segera Serasa menyungginkan senyum manisnya Terima kasih nak Wah padahal ibu baru saja mau suruh kamu Bu Winda berbicara pada Abdul melalui kami Mendahului kami Anak ini bagus juga sikapnya Jarang anak seusia ini mau membawakan minuman dan makanan untuk tamu dengan inisiatif sendiri Tanpa disuruh Apalagi di zaman sekarang ini Anak seusianya Mana peduli Kalau ada orang tuanya sedang menerima tamu Yang ada Malah mereka sibuk dengan hp Kalau bukan nonton Main game online Atau sibuk dengan sosmednya Dan memilih untuk berada di dalam kamar Sungguh Anak ini beda Aku bercakap sendiri di dalam hati Abdul tidak usah masuk nak Ikut ngobrol disini Sama pak guru dan bu guru Perintah pak wajar kepada Abdul Ketika melihat Abdul tidak beranjak ke dalam Setelah meletakkan minuman dan makanan Abdul akhirnya kembali ke ruang tamu dan duduk di samping bu Winda Jadi begini nak Maksud kedatangan kami disini Selain untuk bersilatur rahmi Juga untuk mengetahui lebih banyak tentang Abdul Eh ngomong-ngomong Kamu hobinya apa sih? Pak wajar mulai pembicaraan dengan hal ringan Agar Abdul tidak terlalu tegang Saya tidak punya hobi pak Saya hanya senang bekerja saja Jawab Abdul Kerja seperti apa yang Abdul suka nak? Kali ini saya yang bertanya penasaran Ya bekerja bantu mama di toko? Jawab Abdul kolos Bu Winda hanya tersenyum dan berhujang Abdul ini memang begitu bu Dia sangat dekat dengan saya Dan dia sangat peka dengan kondisi saya Jadi biar bagaimanapun Saya sembunyikan kelelahan saya Dia akan tahu Dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi Sejak ayah Abdul meninggal 6 bulan yang lalu Kami hanya tinggal berdua di rumah ini Jadi kemanapun saya pergi Dia akan ikut dengan saya Dan selalu ingin menjaga saya Terlebih belakang ini Memang saya sudah tidak punya karyawan di toko Aku dan pak wajar hanya manggut-manggut Abdul memang tidak suka sekolah Tanya pak wajar Suka sih pak Tapi saya lebih suka Kalau datang langsung ke sekolah Saya bisa lebih bergerak Dan bertemu banyak orang Jawab Abdul Oh begitu Berarti kamu akan melajarkan tugas dari guru-guru Kalau seumpama kamu bisa belajar di sekolah Tanya pak wajar kembali Abdul menganggut penuh keyakinan Aku hanya menambahkan Ingat loh ya Tugas Abdul semakin hari semakin banyak Abdul sudah cukup banyak Tertinggal pelajaran lah Dan yang kamu posting baru satu pelajarannya Itu PJOK Yang itu hari kita sama-sama kerjakan di rumah ibu Iya bu saya tahu Insya Allah semua akan saya kerjakan Kalau saya bisa datang ke sekolah Ibu mau bimbing saya kan Abdul bertanya balik Penuh harap Insya Allah bisa nak Tapi tidak bisa setiap hari Karena ibu juga ada jadwal mengajar daring dengan kelas lain Aku kemudian melirik pak wajar Atau pak wajar barangkali bisa gantian dengan saya untuk mendampingi Abdul Kali ini aku bertanya pada pak wajar Siap burin Saya nanti ikut dampingi Dan kita bisa gunakan laboratorium komuter Untuk mengebe Abdul Pak wajar lalu menata Abdul Tapi bagaimana dengan tugasmu di toko Begini saja pak bu Lokasi pasar butuh kan dekat dengan sekolah Saya bisa turun Abdul di sekolah sebelum saya ke toko Insya Allah saya akan berangkat lebih awal Terus nanti misalkan tugas abdu sudah selesai Abdul bisa nyusul mama ke toko Nak ya Usul bu Winda Berujung dengan pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Oke mama aku setuju Jawab Abdul singkat Aku sedikit lega dengan rencana itu Mudah-mudahan rencana kami bisa berjalan dengan lancar Aku dan pak wajar akhirnya undur diri dan kembali ke rumah masing-masing Keesokan harinya Abdul datang ke sekolah dengan semangat Dia nampak ceria sekali Dari mulai gerbang depan sekolah Dia menyapa pak satpang Memasuki area parkiran Dia menyapa masjur si tukang parking dan pak arpa Yang mengurus taman sekolah Bahkan sebelum masuk ke lab komputer tempatku berada Abdul menyempatkan terlebih dahulu untuk mencari pak suci Petugas kebersihan sekolah Mereka terlihat akrat Dengan sedikit pembicaraan ringan Abdul sangat senang Karena dia bisa melepaskan rindunya pada sekolah Beberapa tugas mata pelajaran hari ini Telah Abdul selesaikan Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.50 Beberapa menit lagi azan buhur akan berpumandang Aku memutuskan untuk mengakhiri pelajaran Dan mengajak Abdul ke masjid Untuk bersiap melaksanakan sholat duhur Abdul menurut dan segera berlari keluar Hei Abdul tunggu dulu kamu kemana Kenapa pakai lift? Tanyaku setengah berteriak Masjidnya di lantai 8 kan bu? Abdul bertanya padaku Kita akan sholat di masjid lantai 2 saja Kenapa begitu bu? Saya waktu SD kan sholat di situ Sekarang kan saya sudah SMP Bukannya anak SMP dan SMA Masjidnya di lantai 8 Abdul masih tidak paham Memang, memang seperti itu nak Tapi aturan itu berlaku kalau kondisi normal Sekarang kan hanya sedikit orang yang datang Hanya yang berkepentingan saja yang datang ke sekolah Jadi sholat berjamaah hanya ada di masjid sini Uturku sambil menunjuk masjid yang dekat dengan posisi kami saat ini Lagian Kalau kamu mau ke lantai 8 hanya untuk sholat sendiri Itu namanya tidak hemat energi Aku sedikit menambahkan kalimat penekanan Abdul hanya mangguk-mangguk Setelah itu kami masuk ke masjid Dan melakukan sholat berjamaah dengan guru dan kaliawan yang malam Lalu kami mengemasi barang-barang kami Dan bersikap pul Dan bersiap untuk pulang Bu, saya pamit dulu ke toko Nanti malam Sepulang dari toko Saya usahakan mencatat tukas yang masih tertinggal Pamit Abdul Iya nak, baguslah kalau begitu Ayo kita sama-sama keluar saja Ibu juga mau pulang Demikianlah rutinitas keseharianku dengan Abdul Pada hari tertentu Terkadang pak pacar yang mendampingi Abdul Guru-guru merasa senang dengan progres penyelesaian tugas Abdul Namun, apakah masalah ini selesai? Setelah lebih dari seminggu kami mendampingi Abdul belajar Masalah baru muncul Aku mendapat informasi bahwa pihak manajemen biayasan Melarang murid dan guru datang ke sekolah Dengan alasan kesehatan Setelah salah satu staf tata usaha dinyatakan positif Covid-19 Gedung sekolah pun di lockdown Hanya satran dan petugas cleaning service yang bisa datang Butiran bening keluar dari sudut mataku Namun, aku tidak bisa berkuat banyak Aku hanya bisa berdoa Semoga pandemi segera berlalu Dan Ibu Winda di lapangkan rezekinya Untuk bisa memberikan HP baru untuk Abdul Lagi-lagi benakku pun bertanya Bisa kah belajar dari rumah tanpa gawe? Demikian tadi Salah satu kisah inspiratif dengan judul BDR Tanpa Gawe Bisa kah? Karya Ibu Rini Budiardi MPD Dari buku Daring Ceria Inspirasi Guru Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada ketilapan Sampai ketemu di kisah inspiratif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih